Percaya atau tidak di lokasi tertentu terkadang menjadi tempat yang angker Bahkan keangkerannya melegenda karena diceritakan secara turun temurun Sehingga tidak hanya diketahui warga sekitar tapi diketahui oleh masyarakat dunia Di lokasi tersebut berdasarkan kesaksian warga pernah melihat benda-benda aneh Penampakan suara-suara tak dikenal bahkan sering terjadi kesurupan Berikut ini 5 tempat berhantu yang berada di negara Arab Seperti dikutip dari laman Scoop Empire yang terkenal di dunia Yang pertama adalah rumah berhantu jedah di Arab Saudi Rumah paling berhantu di Jeddah berdiri sekitar 100 meter dari tepi laut di Kornisye Utara, Arab Saudi Ini terkenal di kalangan komunitas ekspatriat di Jeddah Sopir taksi tidak mau mengantar hingga dekat rumah ini Bahkan orang mengatakan bahwa itu adalah tindakan berbahaya lantaran tak mau berurusan dengan hantu Arab News telah melaporkan bahwa 16 orang telah masuk ke rumah ini dan tidak pernah berhasil keluar Dunia luar bahkan tidak tahu kemana mereka pergi sampai hari ini Pemerintah tidak mengambil tindakan apapun terhadap situasi ini Meskipun ada beberapa keluhan dari penduduk daerah tersebut Kemudian yang kedua adalah kota hantu Jazirat Al-Hamraq Uni Emirat Arab Banyak orang mengatakan jika Anda pergi ke sana Anda pasti akan melihat beberapa hal menyeramkan Biasanya jin dalam bentuk hewan mungkin kambing atau kusing besar Kisah-kisah tentang suara-suara aneh, ratapan dingin, dan penampakan-penampakan yang tidak dapat dijelaskan Dibagikan dalam bisikan-bisikan yang berkerumun dan serasa penuh detailnya Anda Kemudian yang ketiga adalah Libanon Deserted Hotel di Libanon Hotel itu dibangun antara 1922 hingga 1925 Tetapi selama perang saudara Libanon, yaitu 1975 hingga 1990, hotel itu sepi Kelompok-kelompok keagamaan bersenjata menduduki tempat itu Dan kisah-kisah penculikan, penyiksaan, pembunuhan, dan kematian adalah berita harian pada masa itu Semua cerita ini terhubung di hotel ini Dimana orang-orang bersenjata akan menculik orang, menyiksa lalu membunuh mereka di dalam Pemilik mencoba merenovasinya setelah perang Tetapi itu tidak berhasil karena mereka pikir akan percuma jika tetap melakukannya Orang-orang melaporkan suara-suara aneh dan mendengar hal menyeramkan Lalu yang keempat adalah The Mystical Wall of Bahla di Oman Oasis gurun di Semenanjung Arab ini dikatakan sebagai rumah bagi jin dan hantu Yang tinggal di kebun kelapa sawit dan rumah-rumah batu kosong di pusat kota Legenda mengatakan bahwa salah satu dari roh-roh ini membangun tembok kota dalam satu malam Dan setiap kali mereka mencoba merenovasinya Dikatakan jatuh daerah dan tak bisa dibangun sama sekali Benteng itu saat ini ditutup Dan yang terakhir adalah bangunan Alexandria Rushdie di Mesir Dikatakan bahwa bangunan ini dikutuk selama masa konstruksi Karena telah dibangun di atas Al-Quran Dan itulah sebabnya kejadian supranatural terjadi di sana Dikatakan juga bahwa pernah ada polisi yang terbakar di gedung itu Ketika dia berusaha membuktikan kepada penduduk di sekitarnya Bahwa tidak ada yang tinggal di dalam gedung Tidak ada yang benar-benar tahu kisah nyata tentang hal itu Tetapi semua yang kita tahu adalah bahwa Teriakan-teriakan yang dapat terdengar dari dalam pada malam hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!